Terima kasih Tribuners Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners Momon Idul Adha di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dirayakan dengan cara menarik, yakni dengan menggelar tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, Tribuners. Dan satu di antaranya, makan besar atau makan bersama selesai menjalankan sholat Idul Adha. Lantas bagaimana suasananya? Akan dilaporkan oleh rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Baik, terima kasih rekan-rekan Rizka Tribuners, dimana pun Anda berada. Kali ini saya melaporkan langsung di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini bukan hanya Idul Fitri, namun Idul Adha juga dimanfaatkan dengan sangat berarti oleh masyarakat di sini, dengan kemeriahan tradisi yang ada, yang salah satunya tradisi makan bersama ini, Tribuners. Jadi tradisi makan bersama ini dilakukan setelah para jemaah atau para umat muslim selesai melaksanakan sholat Id di masjid ataupun surau-surau kecil ya, Tribuners. Jadi dengan maksud dari rumah, jadi per rumah itu menyiapkan makanan siap saji yang diantarkan ke masjid. Jadi di makanan siap saji ini ditaruh di talam atau nampan bulat besar ini, ditutupi dengan tudung saji pandang ya, Tribuners. Jadi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dahulu ya. Dan juga ini dilakukan biasanya untuk mempererat dari silaturahim juga. Jadi dalam suasana di situ, tampak masyarakat itu saling mengobrol, saling bercerita, saling bermafafan dengan menu-menu yang disiapkan dari hidangan tersebut. Jadi untuk hidangan ini biasanya yang paling sering ditaruh itu ketupat dengan lauk-lauknya atau lontong atau hal lain semacamnya. Nah biasanya menandakan bahwa untuk ini, dengan cara ini pun dalam satu tempat atau dalam satu talam sehidang ini diisi dengan 4 atau 5 orang, Tribuners. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana masyarakat yang memang kebanyakan atau seluruhnya suku Melayu di sini menjalankan atau mempunyai nilai kekeluargaan yang masih sangat besar ya. Terbukti bukan hanya tradisi idul adha ini juga, tradisi lain juga banyak yang menggunakan makan bersama ini. Dan makan bersama ini juga dimaksud ya untuk sebelumnya para tokoh atau tokoh agama memulai pembacaan doa untuk maksud diberi kesehatan, beri kepanjangan umur dan juga diberikan keselamatan ya bagi para jemaah haji dari asalnya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Begitu Rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rekan Febriwanda dari Tribun Batam dan Tribuners. Ada pula wawancara dengan Lazuardi, pemerhati sejarah dan budaya lingga. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Raya Idul Adha ini selain tadi bagaimana bentuk silaturahim di momen Idul Adha melaksanakan takbir, melaksanakan solat, hari raya Idul Adha. Tetapi adalah yang terpenting di sini kita turut bersama-sama mendoakan dan merayakan orang-orang yang telah menunaikan rupun Islam kelima iaitu haji bagi yang mampu ke Tanah Suci. Jadi momen-momen 10 Julidah iaitu momen wukub di Arafah maka di semua tempat di Kabupaten Lingga itu selalu merayakan bersama-sama hari raya haji yang boleh dikenal oleh masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!